Saya kembali ke atas perjalanan Sangat hot Tetapi kalau kembali ke sini Ada pasport? Dan hanya di mana negara Jadi tidak ada penulis korona Jadi tidak ada penulis korona Halo teman-teman semuanya, semuanya datang kembali di channel kita Channel Ilhas Rati ini Dan kali ini teman-teman kita mau membahas mengenai Korona Tentang terkait keputusan presiden Atau informasi dari presiden Dan juga dari Beberapa hal yang mungkin ini Bisa menjadi penyebab dari adanya Virus korona yang masuk ke Indonesia Dan bagaimana kita akan langsung aja lihat di sini Sebelumnya kan itu pernah Ada seseorang ataupun dari pemerintah Itu mengatakan Bahwa Indonesia itu bersih dari korona Ternyata itu mungkin mengakibatkan Suatu kelalaian, karena di sini kita lihat Ada beberapa celah yang bisa masuk ke Indonesia Virus korona ini Dan mungkin ini salah satu penyebabnya Cuman gak tahu pasti Tapi cuman ini satu-satu Kayak kecolongan gitu Dan kita lihat dulu Pertama dari keterangan Pers Presiden RI terkait 2 WNI positif korona Dari Istana Merdeka Tanggal 2 Maret 2020 kemarin Langsung aja kita lihat di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya ingin berbicara Mengenai virus korona Sejak awal Kita ini Serius dan Sangat ketat Mengikuti Protokol kesehatan Dari WHO Yang berkaitan dengan korona Dan juga bekerja sama Dengan perwakilan WHO yang ada di Jakarta Ketika ada kasus di Wuhan Di Tiongkok Kita juga mempersiapkan Mengevakuasi 238 BNI kita Kita evakuasi juga dengan prosedur Protokol yang ketat Ke Natuna Setelah 14 hari Kita cek Observasi Hasilnya negatif Dan kemudian kita Kembalikan kepada Masyarakat Kemudian Kita juga Evakuasi Yang kedua Di Kapal Woodrim Yang Berada di Dekat Batam dan Singapura Yang berjumlah 188 orang Dengan juga Protokol kesehatan Yang ketat Kita bawa Kepulau Sebaru di Kepulauan Seribu Ini masih di sana Kita Observasi Dan Setiap hari Selalu kita Cek Yang berkaitan dengan kesehatan Dan yang terakhir Tadi malam Ada 69 orang Kru kapal Diamond Princess Yang juga kita Evakuasi Dengan protokol Yang ketat Juga Kepulauan Sebaru Lewat Airport Kertajati Di Provinsi Jawa Barat Ini Menunjukkan Keseriusan Pemerintah Dalam Menangani Persoalan-persoalan Yang ada Yang berkaitan dengan Virus Corona Kita juga Menjaga 135 Pintu masuk Ke negara kita Baik itu Darat Baik itu Laut Maupun Udara Semuanya Dijaga Ketat Meskipun Dalam praktiknya Ini tidak mudah Karena Ngecek dengan Yang namanya Apa Thermal Scanner Itu kadang-kadang Keakuratannya Juga Tidak Bisa dijamin 100% Oleh sebab itu Begitu ada Informasi Minggu yang lalu Ada informasi Bahwa Ada Orang Jepang Yang Ke Indonesia Kemudian Tinggal di Malaysia Dan di cek Di sana Ternyata positif Corona Tim dari Indonesia Langsung menelusuri Orang Jepang ini Orang Jepang ini Ke Indonesia Bertamu ke siapa Bertemu dengan siapa Ditelusuri Dan ketemu Sudah ditemukan Ternyata Orang yang telah terkenal Virus Corona ini Berhubungan dengan dua orang Seorang ibu Yang umurnya 64 tahun Dan putrinya Yang berumur 31 tahun Dicek Oleh tim kita Pada posisi yang Ternyata Pada posisi yang Sakit Dicek Dan Tadi pagi Saya mendapatkan laporan Dari Mbak Menteri Kesehatan Bahwa Ibu ini Dan putrinya Positif Corona Tetapi Juga perlu saya sampaikan Bahwa Sejak awal Pemerintah ini Benar-benar Mempersiapkan Persiapan Misalnya Rumah sakit Lebih dari 100 Rumah sakit Yang siap dengan Rumah isolasi Mengenai virus Corona Dengan standar Isolasi yang baik Kita juga memiliki Peralatan yang Komeda sesuai dengan Standar Internasional Kita juga Memiliki Persiapan untuk Reagen Yang cukup Kita juga memiliki Tim gabungan Yang ini juga Tidak pernah saya sampaikan Tim gabungan TNI Polri Dan Sipil Dalam Penanganan ini Kita juga Memiliki SOP Yang Standarnya sama Dengan Standar-standar Internasional yang ada Kita juga Memiliki Anggaran Anggarannya ada Dan ini juga Diprioritaskan Untuk menangani ini Karena Kalau Kita tidak serius Menangani ini Atau Dianggap tidak Serius Ini sangat Berbahaya Karena memang Penyakit ini Perlu kita waspadai Dan perlu hati-hati Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Terima kasih Virus Corona Dan memang Pemerintah sih Upayanya sudah bagus Cuman kan Yang melakukannya itu Yang melakukan peninjauan Dan sebagainya itu Mungkin Kecolongan nih Karena kita lihat ya Kita lihat dari Salah satu vlog Salah satu vlog Dari Orang Jepang Ini yang Dengan Dengan channelnya ya Mio Shimakoto ID XJP Pertama kali Pergi ke Indonesia Gak ada pemeriksaan Terkait Virus Corona Katanya Ya Itu Ketika dia itu Berkunjung ke Indonesia Dan Pertama Di menit Di menit Pertama Itu Jadi dia waktu mau pergi ke Jepang Pergi ke Indonesia itu Dari Jepangnya itu Udah Udah ada ini Udah ada apa istilahnya Kayak semacam pemeriksaan Cuman pada menit ke ini ya Kita lihat Pada menit ketika dia itu sampai ke Indonesia Di menit sekitar menit ke Bentar ya Dari menit ke Dari menit ke 5.10 Menit ke 5 lebih 10 detik Ini sudah sampai di bandara Dari Dari Di bandara Jakarta Nah ini kita juga dulu di menit ke 5.25 ini Keterangan Keterangan dari Tapi Ketika aku tiba disini Aku Hanya ditanyain Pasport Dan negara asal Aku dari mana Gak ada pemeriksaan terkait Virus Corona Coba aja di check ya Itu channelnya Mioshi Makoto M-I-Y-O-S-H-I Spasi Makoto Spasi ID Spasi X Spasi JP Indonesia Jepan Nah Gak apa-apa gak iya ini Tuh Di Vlognya Mioshi Makoto ini Ternyata Gak ada pemeriksaan Di bandara Jakarta itu Gak tau bandaranya dimana Tapi Bandara apa teman Bandara di Jakarta Ini yang menjadi semacam Harus di intensitas lagi Atau mungkin bisa di check coba Apakah benar Ini atau enggak Gak Mungkin bisa jadi Kalau kecolongan kayak gini kan Bisa jadi ya Wajar Kalau orang Indonesia tertular Cuman untuk Keseriusan presiden Keseriusan pemerintah Itu memang sudah lebih ya Dari Ya sudah serius Cuman ya Itu yang menjalankan Itu harus lebih serius lagi Nah sebab nanti runtuhkan Menurut teman-teman gimana Saya hanya menyajikan itu aja Terima kasih Mohon pertimbangan Ataupun Mohon masukkan Ataupun komentar kalian gimana Silahkan ketikan di kolom komentar Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih